Intro Sharing makanan itu kalau kita jaman dulu sama jaman sekarang sebetulnya beda. Jadi kalau dulu itu, kalau sharing itu sama keluarga. Nah sekarang ini kita mau ketemu siapapun sampai ke restoran pun itu ada sharing menu walaupun kita baru kenal atau gimana. Nah jadi coba lihat deh satu ini, resensi dari September, restoran yang banyak banget pilihan untuk keremen ini. Saya Ray Jensen, saya chef owner di Fish by Coffee Co. di Gunawarman. Fish restaurant pertama, fish itu artinya makan besar. Jadi disini porsinya lebih besar dan juga menunya itu digabung antara modern dan juga makanan klasik. Kita disini kebetulan konsepnya itu Asia. Influence dari Indonesia, makanan Chinese-nya sedikit, makanan Thailand-nya sedikit, Asia Tenggara. Jadi kita semua package dalam satu restoran ini. Tiga bakar, kita namanya 48 hours beef ribs. Itu karena kita masak dengan pelan temperatur sekitar 150 derajat selama dua hari. Itu disubit, jadi dagingnya itu udah sangat empuk. Kita sajikan dengan lawar bali dan juga kol goreng. Kita mau masukin menu, orang bilang makan pinggiran kol goreng. Tapi kita package dengan teknik masanya yang modern. Menu baru. Baru kita, charcoal green chili octopus. Biasanya kalau cabai hijau itu kalau nggak bebek goreng, udang atau cumi, ini kita pakai gurita. Kita subit lagi, itu 77 derajat selama lima jam. Oktopusnya itu sangat empuk dan itu kita masak cabai hijau. Dikrill lalu diaduk dengan green chili. Kita ada nyonya fish curry, itu hole baramunikari atau kakak putih. Bumbunya itu twist antara gulai dan bumbu curry. Lalu kita kasih daun singkong yang sudah dicincang, halus, diaduk, dan kita sajikan pakai kerupuk kulit. Terima kasih untuk Chef Table. Sudah datang ke fish by Kokiku. Food Lovers, ditunggu kehadirannya.